kali ini saya akan membuat tutorial langkah-langkah untuk memperbaiki amplifier yang jebol di transistor finalnya simak terus oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya oke pada kesempatan video kali ini kita akan membahas atau membuat tutorial bagaimana langkah-langkah untuk memperbaiki power amplifier yang transistor finalnya jebol sebelum video ini sudah pernah saya bahas untuk ciri-ciri power amplifier mengalami transistor jebol ya untuk sebelum video ini dan di kali ini kita akan membahas langkah-langkah untuk memperbaikinya oke tanpa basa basi langsung saja yang pertama ya let's go oke guys ini adalah langkah-langkah yang pertama untuk memperbaiki power amplifier yang transistor final jebol yang disebabkan oleh yang video sebelumnya ini tadi ya jika kalian belum lihat lihat aja video yang sebelum ini ditayangkan oke ini adalah trans apa namanya kit driver OCL 150W ya ini bekas punya saya yang dulu saya gunakan tapi sudah saya gunakan sudah lama banget ya karena jalurnya sudah berusak nih ya saya ganti baru dan ini buat contoh saja ya untuk kalian yang belum tahu langkah-langkah yang pertama untuk memperbaiki kit driver seperti ini atau power amplifier kalian yang transistor finalnya jebol langkah yang pertama adalah kalian cek dulu semuanya yang ada di komponen yang ada di kit ini kalian lihat biasanya ya salah satu transistor ada yang terbakar ya entah dari R100 ohm yang disebelah kanan kirinya atau R ini untuk menahan tegangan untuk transistor setengah lingkaran ini yang tiga ya ya di sini ya nanti saya fotokan saja biar kalian lebih jelas nah itu ya nah transistor tiga ini resistor ini kalian coba cek terbakar atau tidak ya biasanya salah satu dari resistor itu ada yang terbakar setelah itu kalian cek juga transistor setengah lingkaran yang sendirian ini ya yang ini ya itu kalian cek juga apakah dia jebol atau tidak atau dia sudah mengalami kerusakan di bagian dalamnya cek gunakan AVO ya untuk kalian bagaimana cara macaknya sudah pernah saya buatkan videonya ya mungkin nanti saya tambahkan di kolom deskripsi atau kolom komentar ya kalau nggak ketemu ya silahkan aja cari di channel ini oke lanjut yang kedua adalah transistor transistor biasnya ya kalau saya bilang transistor bias atau TRVAS kalau nggak salah ya ini kalian cek apakah dia mengalami short juga biasanya untuk transistor final jebol dia akan meremet di transistor yang ini yang kecil dua ini ya biasanya sih serinya BD39 BD40 ya kalau di sini BD39 BD40 ya 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 BD39 BD40 ya ya BD39 BD40 ya atau juga bisa menggunakan T ada yang pakai TIP41 TIP31 42 atau 32 tergantung dari power ampli drivernya ya pemilihannya pakai apa terus yang selanjutnya adalah air kapurnya ya air kotak yang warna putih ini ya kalian cek juga ya nah kalian cek juga dulu apakah dia sudah terputus atau tidak biasanya kalau dia terputus sudah terpasang semua transistornya sudah diganti semua resistornya terbakar jika air kapurnya ini putus biasanya suaranya tetap serak ya karena dia untuk keluaran dari transistor final menuju ke input tengah yang menuju ke speaker nya jadi kalian harus cek juga air kapurnya terputus atau tidak oh iya untuk kalian yang belum tahu untuk perbaiki transistor final ya saya sarankan untuk mengganti transistor final yang di bagian akhir ya yang awal-awalnya kalian perbaiki dulu di bagian yang transistor kecil-kecilnya ini yang ini ya yang ini dulu kalian perbaiki semua kira-kira komponen yang masih rusak kalian cek semua dari dio desainer transistor kecil dan juga resistornya kalian ganti semua jika sudah baru kalian ke arah transistor finalnya karena pengalaman saya dulu pas awal-awal perbaiki power amplifier saya langsung ganti transistor finalnya tanpa mengganti komponen yang ada disini ya jadi otomatis transistor finalnya akan jebol lagi ya itu akan rugi untuk kalian yang ingin memperbaiki power amplifier karena harus mengganti lagi power amplifier transistor final tersebut dengan yang baru ya karena ya namanya juga pengalaman dulu saya jadi ini untuk sharing kalian yang ini memperbaiki supaya kalian harus cek dulu ya semua komponen yang ada disini oke lanjut yang selanjutnya adalah diode zener ya kalau kalian tahu diode zener ya diode yang di seri 3 di bagian tengah ini yang kecil nanti saya fotokan saja nah itu kalian cek juga diode zener nya sudah putus atau tidak ya setelah itu resistor kecil 2 dibawah RK pur ya disini ada resistor 2 kecil nah kalian juga cek salah satunya juga biasanya ada yang jebol atau yang terbakar atau gosong kalian juga cek supaya pada saat jalan masang transistor final dia tidak ikut jebol lagi ya karena ini untuk penyimbang juga untuk resistor untuk pengarah JTR biasanya ini oke yang terakhir adalah transistor finalnya kalian juga ganti transistor final yang suaranya serak ataupun yang transistornya jebol biasanya suaranya serak salah satu dari transistor tersebut ada yang jebol kalian juga ganti semuanya gunakan jenisnya yang sama atau tipe yang berbeda tapi jenis kakinya sama ya ya oke guys mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini untuk bagaimana langkah-langkah untuk memperbaiki transistor final yang jebol dan juga komponen-komponen apa saja yang harus diganti jika ada yang salah atau ada yang kurang atau ingin anda tanyakan bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini terima kasih